Terima kasih telah menonton 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 Kenapa Elsa tidak mengenali aku Kenapa Elsa malah menyangka Nino sebagai suaminya Kenapa ya Kok bisa Elsa Ingatannya masih mengingat Kalau Nino itu suaminya Aku coba gak tau Sebenarnya ini kenapa Apa Elsa bercanda Atau Elsa sengaja melakukan ini kepada aku Kan aku punya rencana lain Tapi raut wajahnya Tampaknya sungguhan dia gak mengenali aku Mohon maaf saya Malah berpikir mungkin Apakah bayasa mengalami amnesia Ia lebih baik kita sekarang gak usah berspekulasi apapun Kita tunggu penjelasan dari dokter aja Apa penyebabnya ini Kenapa semua orang nunggu di depan ruang tempat Elsa dirawat Apa yang sebenarnya terjadi Terima kasih telah menonton Nah Nah Lampas Duk Gimana dok Gimana dok Gua Elsa baru selesai di overturvasi Diagnosa kami Ini semua terjadi karena benturan keras di kepalanya Akibat benturan itu Gua Elsa mengalami amnesia disosiatif Kondisi ini biasanya terjadi mengakibatkan pasien hilang ingatan, lupa akan memori-memori beberapa tahun lalu. Dan biasanya peristiwa yang dilupakan adalah peristiwa yang membuat dia traumatik. Dan itu juga dicampur dengan stress yang berat. Mungkin saja itu ada suatu kondisi psikologis yang membuat dia lupa akan kenangan-kenangan di masa lalu. Dok, tapi kenapa cuma saya? Cuma saya yang dilupakan sama Elsa. Sedangkan yang lain tidak. Cuma saya dong. Saya turut prihatin, Pak. Kami juga tidak bisa memastikan mengapa Bu Elsa melupakan kenangan-kenangan bersama Bapak. Tapi kami akan terus memantau kondisinya. Terus, terus sekarang apa yang harus kami lakukan dong? Saya mohon untuk keluarga memberikan jarak kepada pasien. Karena dia tidak bisa mengingat semuanya sekaligus. Butuh waktu untuk dia pulih kembali. Jangan memaksakan dia untuk mengingat semuanya. Karena itu akan memburuk-buruk kondisinya. Begitu dalamkah luka yang aku torehkan? Hingga Elsa melupakan semua kenangan bersama aku? Ini memang termasuk kasus yang langka. Jadi untuk kondisi Bu Elsa sekarang ini, kami mohon untuk keluarga yang mau menjemur. Itu harus izin dari kami. Jadi, Elsa amnesia. Yes! Ternyata semesta masih berpihak padaku. Hmm, aku benar-benar beruntung. Karena amnesia itu, maka Elsa sama sekali tidak akan ingat apapun soal Devan adalah suaminya. Juga pertemuan kami yang dia pergoki. Dan apa yang dia dengar saat itu. Dia juga tidak akan ingat peristiwa sebenarnya dari kecelakaan yang dia alami. Karena keberuntungan ada di pihak aku, maka rencana aku bisa terus dijalankan. katanya. Devan pasti terfokus sekali sama kenyataannya. Ya. Emang berat untuk Devan. Dan mengetahui kenyataan bahwa istrinya yang sangat dicintai tidak mengingat dia sama sekali. Bahkan status pernikahan mereka pun Elsa juga lupa. Tapi ini memang bukan. Ya, apa ya. Boleh dibilang Devan hanya butuh waktu untuk mencerna semuanya, Pak Surya. Aku kok ngerasa yakin kalau trauma psikologis yang dialamiin Elsa itu kara-kara Devan. No, please lah. Aku tahu, kamu pasti akan menentang. Tapi coba kita berpikir realistik. Hampir semua orang Elsa ingat. Tapi Devan doang dia enggak ingat. Padahal kalau mau ditarik mundur, Devan itu suami yang dicintainya. Dengan sepenuh hati kan. Masa dia enggak ingat orang yang dicintai? Nah, Junino. Ini... Ya mungkin aja, No. Kenapa aku bilang mungkin? Karena kan akhir-akhir ini Elsa lagi cemburu terus sama Devan. Dia selalu ngira kalau Devan itu berselingkuh. Menurut aku masih masuk akal kok. Tapi kalau selingkuh ya... Enggak ada klunya, enggak ada petunjuknya. Orang yang dekat sama Devan... Apa iya? Kan aku sempat lihat Devan berantau sama Ibu Arumi. No, no. Cukup, Bu. Kamu jangan terlalu mikir kesana-sana. Terlalu jauh. Mending kamu stop deh ini semua. Jangan sampai ini malah jadi bumerang buat kamu. Oke, oke. Aku akan diem. Aku enggak akan ngomongin lagi ini semua. Biar aku... Cari tahu aja sendiri. Sekarang yang harus dipikirin itu... Apa yang bakal kamu lakukan? Karena Elsa sekarang... ...menganggap kamu masih suaminya Elsa. Itu juga. Aku aja bingung ngapain. Kan udah bukan suami, istri. Ya paling... Ya coba ngikutin alurnya. Dia lagi perlu apa ya. Aku bantu. Ya paling dengan seizin... Papa Surya lah. Ya, emang akan melakukan. Ya coba ngikutin aja. Diusahakan kan kita gak boleh ngebentrokin. Apa yang menjadi... ...keinginan Elsa kan? Takutnya malah dia kuat. Dia lagi... ...isah... ...sir. Sari kata. Terima kasih.